Beredar video sekelompok pengendara motor di Jalan Mangun Sarkoro, Telurahan, Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kauten Cianjur, mengacungkan senjata tajam sambil berkendara. Dalam rekaman video tersebut diketahui berdurasi sekitar 30 detik yang beredar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial. Dalam rekaman tersebut juga tampak sejumlah pemuda yang mengendarai sepeda motor mengacungkan senjata tajam sambil lugal-lugalan di jalan raya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Padahal Fauzi Noviandi akan melaporkannya. Silahkan rekan, Fauzi. Terima kasih, Pirda. Selamat petang, Pemirsa Tribunaris. Masyarakat Kabupaten Cianjur sempat dirasakan dengan beredarinya video yang memperlihatkan sekelompok pemuda bermotor yang mengacungkan senjata tajam di Jalan Mangun Sarkoro, Kelurahan, Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur, Kota, Kompo Paisal membenarkan video sekelompok tersebut memang terjadi di wilayah hubungnya. Namun video tersebut merupakan video yang direkam beberapa bulan kebelakang. Meski demikian, pihaknya pun melakukan patroli ke sejumlah wilayah dan sejumlah titik. Kerawanan yang dianggap terdapat sejumlah penongkrong yang menggunakan pengendara motor. Namun, berdasarkan di lapangan, pihaknya tidak menemukan sekelompok bermotor yang membawa senjata tajam. Selain itu, pihaknya pun akan melakukan penyelidikan terkait beredarinya sejumlah video yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda selamat tertugas kembali. Dan Tribun Ersakan kami tampilkan wawancara dari Komas Pores Cianjur, Ibdana, Langsurnaria. Berikut liputi yang terkait Anda. Semalam memang dijanjir di Medsos, muncul video yang viral yang sepertinya gang motor ya, pokok bermotor, randang bermotor. Setelah kita tersuri bahwa video tersebut adalah merupakan video yang sudah lama, yang di-upload ulang oleh netizen. Sehingga memang di Medsos ini menimbulkan kegaduhan sedikit ya. Namun kita luruskan bahwa itu adalah video langmal dan sudah kita telusuri. Sudah membuarkan diri, kemudian di-upload ulang. Itu kejadiannya di jalan mana Pak? Kejadiannya itu di sekitar jalan Mangun Sarkoro ya. Ya, Mangun Sarkoro, jalan raya. Semalam itu sudah kita lakukan pengecekan ketika muncul, kita langsung melakukan pengecekan, respon cepat, kita cek ke sana dan tidak ada. Kemudian kita telusuri bahwa didapat informasi bahwa...